Jaksa penuntut umum tuntut predator anak, Heri Wirawan, dengan hukuman mati. Tuntutan ini karena perbuatan pidana Heri Wirawan dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa. Sidang lanjutan kasus pencabulan belasan santri dengan terdakwa Heri Wirawan digelar selasa siang 11 Januari 2021 dengan agenda tuntutan. Dalam sidang tuntutan ini, Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati karena merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Hal ini setelah mempertimbangkan dan mengacu kepada konferensi PBB terkait kejahatan seksual. Tuntutan ini sesuai dengan Pasal 81 Ayat 1 Ayat 3 dan 5 Jangto Pasal 36D Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Jangto Pasal 65 Ayat 1 KUHP Selain hukuman mati, Jaksa penuntut umum pun menuntut terdakwa dengan hukuman kebiri, denda 500 juta, pengumuman identitas terdakwa, mewajibkan membayar kepada korban 331 juta lebih, serta membekukan dan membubarkan yayasan yatim piatu yang dimilikinya, serta merampas harta kekayaan milik terdakwa untuk dilelang dan digunakan untuk biaya korban dan bayi-bayinya. Dari reksur kami itu, ada beberapa yang disampaikan bahwa pertama kami menyimpulkan perbuatan yang akan terdakwa ini sebagai kejahatan sangat serius, the most serious crime. Ada beberapa argumentasi, ada beberapa kemudian pertimbangan mengapa kami menggolongkan kejahatan terdakwa sebagai the most serious crime. Pertama, mengacu kepada konvensi PBB menentang penyiksaan hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Sidang kasus ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan ini akan dilanjutkan kamis pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan terdakwa.